Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini penyebaran COVID-19 khususnya yang ada di Sumatera Selatan semakin meluas Jumlah PDP semakin bertambah, masyarakat pun semakin resah Hand sanitizer sebagai kebutuhan untuk mencuci tangan Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Sekarang sulit ditemukan, terutama bahan dasarnya, yakni alkohol Siswi SMK Maman Diasatuk Palembang memberikan solusi, yakni pembuatan sanitizermu Hand sanitizer berbahan dasar alami, yakni daun siri Yang dicampur dengan kayu manis dan air perasan jeruk Berikut ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan sanitizermu Yang berasal dari bahan dasar alami, yakni yang pertama ada daun siri Yang kedua ada jeruk tipis, kayu manis, lalu air, aquades, dan perlengkapannya Ya ini ada corong, beker glass, tabung ukur, dan lain-lain Berikut kita akan mempraktekkan cara pembuatannya Yang pertama, ambil daun siri sebanyak 12 lembar, lalu bersihkan dengan air bersih Selanjutnya kita akan memotong daun siri menjadi bagian kecil-kecil Kenapa dipilih daun siri sebagai bahan dasar pembuatan sanitizer ini? Karena daun siri merupakan antiseptik alami yang mengandung minyak at siri Dimana minyak at siri merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri Minyak at siri juga mengandung 30% venol dan juga beberapa deripatnya Langkah selanjutnya, yakni siapkan aquades sebanyak 200 ml Untuk bahan dasar daun siri sebanyak 12 lembar Aquades yang kita butuhkan sebanyak 200 ml Air ini nantinya akan kita gunakan untuk mencampur daun siri Dan nantinya akan menjadi ekstrak daun siri dan kayu manis Sembari menunggu air aquadesnya mendidih Kita perkecil bagian kayu manis Lalu masukkan ke wadah bersama dengan daun siri yang sudah dipotong kecil-kecil Kayu manis yang diperkecil bertujuan agar air yang akan dicampurkan Bereaksi dengan kayu manis dan daun siri secara lebih efektif Sehingga ekstrak yang dihasilkan mengandung kandungan antiseptik dan antioksidan Yang kita butuhkan dalam pembuatan sanitizer Aquades yang telah dipanaskan Kemudian dicampurkan ke dalam wadah yang berisi potongan daun siri dan kayu manis Setelah itu, kita akan melakukan steam air rendaman daun siri dan kayu manis Dengan api kecil selama 30 menit Inilah proses steam air rendaman daun siri dan kayu manis Sambil menunggu melakukan steam Kita bisa melakukan Mengambil air jeruk nipis Kita peras Jeruk nipisnya Jeruk nipis yang digunakan sebanyak 1 buah Untuk 12 lembar daun siri Ini sudah menunjukkan tanda waktu 30 menit Kita matikan kompornya Kemudian kita buka Setelah 30 menit, warna daun berubah menjadi kecoklatan Setelah ini, kita biarkan air rendaman Sampai dingin Air dari proses steam Lalu kita saring Dan Kita pisahkan Ada serbuk Kita pisahkan menggunakan kertas saring Dan corong Sehingga air Berupa ekstrak dari daun siri dan kayu manis Memang betul-betul cernih Setelah kita saring Ekstrak Lalu kita campur Dengan air perasan jeruk nipis Kita campur Lalu kita aduk Secara merata Setelah diaduk secara merata Campuran dari ekstrak daun siri Kayu manis Dicampur dengan air perasan jeruk Ya Telah Selesai Lalu kita masukkan ke dalam wadah Kita masukkan menggunakan Bantuan corong Hand sanitizer alami Sanitizermu Telah siap untuk digunakan Terima kasih telah menyaksikan proses pembuatan sanitizermu Bersama siswi-siswi SMK Muhammadiyah Satu Palembang Tetaplah jaga kesehatan Tetaplah di rumah Lakukan gerakan pencegahan penyebaran COVID-19 Dengan melakukan social distancing dan physical distancing Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you selamat menikmati